Mengenal Gayatri Raja Patni, sosok ibu dibalik keagungan Majapahit Adalah watak Raja Patni Gayatri yang agung, sehingga mereka menjelma pemimpin besar sedunia yang tiada tandingannya Putri, menantu, dan cucunya menjadi raja dan ratu Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka Anggara Kartagama, bab 48 Ketika membayangkan kejayaan kerajaan Majapahit yang terbesi dalam otak bagi sebagian orang adalah Nama-nama besar seperti Raja Hayamuruk dan Mahapati Gajah Mada Namun dalam catatan sejarah dibalik mereka ada seorang wanita hebat yang tak banyak diketahui orang Dialah Gayatri Raja Patni Dalam buku kaya L. Dry, sejarawan yang juga mantan luta besar Kanada untuk Indonesia berjudul Gayatri Raja Patni Perempuan dibalik kerajaan Majapahit Dijelaskan bahwa Gayatri merupakan putri bungsu Raja Kertanegara, Sang Raja Akung dari Singasari Begitu lahir sang putri diberi gelar dia Dewi Gayatri Umara Rajasa Namun semasa kecilnya ia memilih dipanggil Gayatri saja karena baginya gelar tidak berarti apa-apa Baru ketika dewasa ia memandang pentingnya gelar Raja Patni atau Istri Raja Yang diberikan suaminya Sang Raja yaitu Raden Wijaya kepadanya Dalam kisahnya setelah serbuan yang dilakukan oleh kerajaan Kediri terhadap kerajaan Singasari dan mengakibatan orang tuanya meninggal Gayatri memiliki tekat untuk membangun kembali kerajaan Singasari yang hancur terkeping-keping oleh serangan Jaya Katwang Raja Kediri Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintah di atas sisa kejayaan kerajaan Singasari Ia berjanji meneruskan cita-cita ayahandanya, Raja Kertanegara Membangun kerajaan besar Jawa, sumpahnya terucap sambil menggenggam tangan jenazah sang ayah Sebelum ia diboyong ke Kediri menjadi rampasan perang Konon, sumpah itu yang menggerakkan Raden Wijaya bertekad membalas itu Alhasil, Raden Wijaya berhasil memukul balik Kediri dari kekuatan yang sedikit demi sedikit dibangun di Desa Tarik Sebuah wilayah yang sebenarnya pemberian Jaya Katwang pada Raden Wijaya karena menyerahkan diri bersedia tunduk pada Kediri Penyerahan diri itu sebenarnya strategi saja untuk merebut kembali kehormatan Dan Kerajaan Majapahit berhasil didirikan Raden Wijaya pada 10 November 1293 di Tarik Putri yang digambarkan sebagai sosok Rajna Paramita atau Dewi Kebijaksanaan Tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin Bukan saja lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasa Diakui sejarah atau tidak, Kediri adalah sosok di belakang nama besar sang suami Raden Wijaya Kemudian Gajah Mada, Mahapatinya, Ratu Tribwana, Putri Sulungnya dan cucunya, Raja Hayam Buruk Hal itu nampak ketika Jaya Negara, Raja Kedua Majapahit, Putra Raden Wijaya, mangkat karena pembunuhan Jaya Negara masih muda dan belum berketurunan, sehingga harusnya Gayatri menggantikan Gayatri menolak sebagai Putri Bumsu Kartanegara, Raja Terakhir Singasari Ia menganggap dirinya tidak murni Majapahit Oleh Erdek, digambarkan bahwa Gayatri Jepatni lebih memilih untuk tidak menjadi Raja Majapahit saat Jaya Negara wafat Namun menjadikan Putrinya Tribwana Tunggadewi untuk menjadi Raja Langkah bijak tersebut diambil karena berbagai alasan Salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut Mengingat ia adalah Putri Raja Singasari Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa Biksuka Dari Tribwana, lahirlah Putra Mahkota Hayam Buruk Lelaki pertama penguasa Singasari dan Majapahit setelah kakaknya Kartanegara Seiring dengan pergeseran Singasana, Gajah Mada pun diangkat menjadi Mahapati Majapahit Pengangkatan Gajah Mada mustahil sekedar karena prestasi gemilang Ada campur tangan pembesar istana dalam penentuannya Yang sabdanya hampir menyerupai keputusan adalah Ibu Suri, yakni Sang Gayatri Raja Patni Dengan kearifanya, Gayatri lebih memilih menjadi Ibu Suri Dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat Seperti sebagaimana ia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapati Ia tidak bisa menuruti kehendak egonya sematal untuk menjadi pemimpin Tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit Dia wafat di usia 76 tahun atau sekitar tahun 1350 Tanpa sekalipun diketahui oleh masyarakat bahwa dialah yang berperan besar dalam membangun kerajaan Majapahit Dia tidak mengejar gelar dan penghargaan Karena dalam usia senjanya, dia ingin mengabdikan diri sebagai biksuni Menurut saya, Gayatri adalah sosok paling menarik dalam sejarah Indonesia klasik Saya harap dengan menuturkan kisah tersebut Gayatri, tentang suami, putri, cucu laki-lakinya, dan Sang Mahapati Pembaca akan ikut merasakan empati terhadap Gayatri dan upayanya membangun kerajaan Majapahit Jelas L. Greg dalam penutup prolog di buku karyanya L. Greg berhasil membuka kembali wawasan tentang kiprah perempuan Indonesia ratusan tahun silam Sejarah yang membawa pada kebijaksanaan Membantu membangkitkan ketertarikan atas Gayatri Perempuan pemimpin yang berani dan bijak Yang meningkatkan pemahaman tentang peranan perempuan Serta pembangkitan ingatan kolektif hebatnya peran ibu di masa lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!